Dendam Iblis Seribu Wajah Jilid 50 Baru saja Kyo Hun menggerakkan pedangnya untuk menangkis, tahu-tahu serangan Tian Bu Chu sudah ditarik kembali Rupanya baru saja dia melancarkan serangan, sekonyong-konyong dia mengingat bahwa dirinya merupakan seorang angkatan tua di dunia bulim Sehingga rasanya tidak pantas melancarkan serangan terlebih dahulu kepada seorang gadis dari generasi muda Oleh karena itu, di tengah jalan dia menarik kembali serangan yang telah dilancarkannya Kyo Hun justru menggunakan kesempatan itu baik-baik Pedang pendeknya digetarkan, sehingga menimbulkan cahaya seperti pelangi Dengan kecepatan yang tidak terkirakan dia segera mengirimkan sebuah tikaman ke depan Serangan itu tampaknya biasa-biasa saja dan tidak terlihat keistimewaan sedikitpun Tetapi gerakannya begitu cepat dan pedangnya memancarkan hawa dingin yang menusuk Begitu dilancarkan timbul suara mendengung-dengung seperti ada sekelompok lebah yang terbang memenuhi tempat tersebut Hal ini membuktikan bahwa jurus yang digunakannya benar-benar tidak dapat dianggap penting Selama ini Tian Bu Chu mengasingkan diri di Yang Siman Waktunya kebanyakan dihabiskan dengan bersemedi Oleh karena itu, boleh dibilang lebih dari separuh hidupnya dia jarang bertarung dengan orang Tetapi karena keadaan yang mendesak di mana ada tiga puluhan orang lebih yang keracunan hebat Maka mau tidak mau dia harus turun tangan Apalagi masalah ini menyangkut ketentraman dunia bulim di masa yang akan datang Belum lagi sore nanti pihak Lam Hai dan Si Ye U akan menyerbu tempat tersebut Dalam keadaan terpaksa, dia menawarkan diri meringkus orang pertama yang dicurigai Melihat serangan Kyo Hun begitu gencar dan mengandung kekejian Hati Tosu tua ini merasa tidak senang Masih begitu muda saja sudah berwatak demikian licik dan jahat Apalagi kalau usianya sudah lanjut dan ilmunya jauh lebih tinggi dari sekarang ini Oleh karena itu, terdengar dia menyebutkan pembukaan doa agamatsu kemudian mencelat mundur sejauh enam langkah Kyo Hun membentaknya ring, pedangnya digetarkan kemudian mengejar ke depan Ketika tangannya bergerak, cahaya berwarna hijau langsung tampak memijar Persis seperti sinar mentari yang baru terbit di ufuk timur Cahayanya memenuhi sekitar tempat itu dan bagai titik hujan yang jatuh dari langit Sepasang lengan Tian Buju direntangkan, seperti seekor walet yang ketakutan dia mencelat ke samping sejauh lima enam langkah Kyo Hun melihat orang tua itu menghindarkan serangannya berkali-kali, diam-diam hatinya merasa heran Kalau ditilik dari namanya yang sudah menggetarkan kolong langit, tidak semestinya dia terus mengundurkan diri seperti sekarang ini Pikirannya tergerak, kembali dia melancarkan sebuah serangan tampak Tian Buju tetap tenang-tenang saja Bibirnya malah menyunggingkan seulas senyuman Ketika pedang Kyo Hun sudah meluncur ke arahnya dan tinggal jarak setengah meter, dan tidak mungkin bisa merubah jurusnya lagi Tiba-tiba lengan kirinya bergerak dengan kecepatan kilat dan mengibas ke depan Kyo Hun merasa seperti ada serangkum tenaga tidak berwujud yang menahan ketika serangan pedangnya meluncur ke depan Bukan saja dia tidak sanggup meneruskan serangannya tetapi menariknya kembalipun sulit Hatinya terkejut bukan kepalang Justru ketika otaknya berputar mencari jalan keluar, tahu-tahu pundaknya terasa kesemutan, seluruh tenaga dalamnya lenyap seketika Setelah mengeluarkan suara keluhan, tubuhnya terkulai di atas tanah Terdengar suara berdentangan, ternyata pedang pendeknya juga terlepas jatuh Melihat keadaan itu, Yi Bun Siu San dan si pengemis sakti Tian Chong segera menghambur datang Dia segera menjurah dalam-dalam sambil berkata, atas bantuan tot yang meringkus perempuan ini Cai He mengucapkan banyak terima kasih, Tian Bu Chu cepat-cepat membalas penghormatannya dengan rendah diri Jangan sungkan terhadap orang sendiri, sahutnya Semua kejadian ini tidak terlepas dari pandangan Matthew Weyeku Kiong Hatinya tercekat sekali Tanpa sadar dia langsung berdiri dari tempat duduknya Namun sekejap kemudian tampak dia duduk kembali seperti tidak merasakan apapun Anak muda ini mencintai Kiong Hun sejak lama Melihat perempuan itu berhasil diringkus, dia merasa terkejut sekali sehingga wajahnya langsung berubah Hampir saja dia berpikir untuk menerjang ke depan dan mengadu jiwa untuk menolongnya Tetapi biar bagaimana dia merupakan seorang manusia yang cerdas Begitu memperhatikan sejenak, dia langsung sadar bahwa situasi saat itu sangat tidak menguntungkan dirinya Dengan kekuatannya seorang diri, sudah pasti bukan tandingan ketiga orang kiam kuat tersebut Jangan kata menolong Kiong Hun, bisa-bisa selembar nyawanya terbuang secara percuma Begitu pikirannya tergerak, dia segera duduk kembali dan mengikuti perkembangan selanjutnya Sambil mencari akal menolong Kiong Hun M Tiba-tiba telinganya mendengar suara langkah kaki yang mendatangi Begitu pandangan matanya dialihkan, tampak Liang Fu yang berlari datang dengan langkah tergesa-gesa Tampaknya ada suatu masalah yang sedang menggelayuti hatinya sehingga tampangnya begitu gugut dan wajahnya penuh dengan keringat Ada apa tanya Tian Bu Chu? Wajah Liang Fu yang tampak merah padam Keringat membasai keningnya dan masih terus menetes turun Tetapi setelah mendengar pertanyaan Tian Bu Chu, dia malah menggelengkan kepalanya dan tidak menyahut sepatah katapun Tampaknya Tian Bu Chu melihat sesuatu pada dirinya Sepasang matanya menyorotkan sinar yang tajam serta dingin Dia memandang Liang Fu yang lekat-lekat Tiba-tiba arisnya yang panjang mengerut ketat Dia seakan ingin mengajukan pertanyaan tetapi akhirnya ditahan Namun melihat tampangnya, hati Liang Fu yang sudah berdebar-debar tidak karuhan Rupanya ketika Yibun Siusan menyuruh Tan Ki mengajak Mei Ling kembali ke kamar untuk beristirahat Dia juga ikut serta Kamar tidur yang disediakan untuknya memang bersebelahan dengan kamar Tan Ki dan Mei Ling Pada dasarnya Mei Ling memang istri Hosni Tan Ki Sedangkan dirinya hanya dijanjikan oleh Tan Ki Kelak akan diangkat menjadi selir Tentu saja janji semacam ini hanya dinyatakan dengan ucapan saja Melihat sepasang suami istri itu masuk ke dalam kamar Terpaksa dia kembali ke kamarnya sendiri untuk beristirahat Tadinya dia ingin tidur sampai puas Rasanya kelelahan selama beberapa hari itu ingin dihilangkannya dengan tidur yang panjang Tetapi entah mengapa, meskipun dia telah bergulingan ke sana kemari sekian lama Tetap saja matanya tidak mau diperjamkan Tiba-tiba telinganya mendengar suara tawa sepasang laki-laki dan perempuan Hatinya menjadi tergerak Perasaan ingin taunya terbangkit seketika Setelah mendengarkan dengan seksama Dia baru sadar bahwa suara tertawa itu terpancar dari kamar sebelah Di mana Tan Ki dan Mei Ling beristirahat Biar bagaimana Liang Fu yang pernah menempuh kehidupan sebagai wanita jalang Yang tiap malam mencari seorang laki-laki untuk menemaninya Bahkan dia mendapat julukan Xiao Ye Auxian Li karena hal ini juga Kemudian dia diberinah sehat oleh Tan Ki yang akhirnya membuatnya berniat merubah kelakuannya Serta menjadi orang baik-baik Akhirnya dia malah diterima sebagai murid tidak resmi oleh Tian Bu Ju yang mahasakti Tanpa menyayangkan hawa murni dalam tubuhnya yang terkuras banyak Dalam waktu semalaman dia merubah Liang Fu yang menjadi seorang tokoh dirilmu tinggi Namun manusia mempunyai watak yang dibawa sejak lahir Pek patah mengatakan gunung bisa dirubuhkan Namun hati manusia sulit dirubah Begitulah keadaan Liang Fu yang dari seorang perempuan jalang Tiba-tiba dia berubah jadi orang baik-baik Meskipun hari demi hari dilaluinya tanpa menemui kesulitan sedikit pun Tetapi kenangan masa lalunya sering terbayang di depan pelupuk mata Pada malam hari dia sering merasa kesepian Seperti sekarang ini hatinya sedang merasa tertekan dan gundah Tiba-tiba telinganya menangkap suara cekikikan sepasang suami istri Otomatis pikirannya melayang ke hal yang satu itu Suara itu hanya terdengar dalam waktu sekejap Kemudian ruangan sebelahnya kembali sunyi senyap dan mencekam Di depan pelupuk metal yang Feng Yong seakan melintas berpuluh-puluh pasangan laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang bulat Bayangan yang tidak-tidak saat itu memenuhi seluruh benaknya Sesaat kemudian, dia merasa seluruh tubuhnya jadi panas membara Gairah dalam dadanya terbangkit Seluruh tubuhnya gemetar hebat dan dengan keadaan hampir tidak dapat menahan diri Dia melonjak bangun dari tempat tidurnya Bayangan masa lalu kembali menggelayuti pikirannya Saat ini dia tidak sanggup lagi mengerahkan lewakannya untuk menahan hawa nafsu yang berkobar-kobar Pandangan matanya beredar kesekeliling Begitu setinya keadaan dirinya seakan di dalam dunia ini hanya ada dirinya seorang yang masih hidup Segulung harapan yang besar menutupi kesadarannya, pikirannya mulai kacau Dia hanya tahu bahwa dirinya saat ini hanyalah seorang perempuan yang kesepian Apabila di dalam kamar itu ada seorang laki-laki, tidak peduli tua atau muda, mungkin dia langsung menerjang orang itu untuk menghilangkan rasa dahaga dalam hatinya Meskipun dia telah bertekad untuk merubah dirinya menjadi orang baik-baik Tetapi pada dasarnya bakat jalang di dalam dadanya masih sering bergejolak dengan kuat Sebelumnya dia bergolek di atas tempat tidur dengan gelisah Begitu melonjak bangun, tanpa memperdulikan apa-apa lagi Dia langsung melesat keluar dari kamarnya bagai seekor kelinci yang tidak mempunyai pikiran Begitu pandangan matanya dialihkan, dia melihat seorang bocah laki-laki berusia kurang lebih 14 tahunan sedang berjalan ke arahnya Tampaknya bocah itu bekerja sebagai pelayan yang menghantarkan hidangan atau arak bagi para tamu Saat itu tangannya membawa sebuah nampan dengan dua mangkok bubur di atasnya yang masih mengepulkan asap Rupanya dia hendak mengantarkan makanan untuk Tan Ki dan istrinya Di pelupuk metal yang Feng Yong terbayang langsung hal yang romantis Tiba-tiba dia menggertakan giginya erat-erat dan melancarkan sebuah totokan ke arah punggung bocah itu Dalam waktu yang bersamaan tangannya yang sebelah lagi langsung menyambut nampan yang hampir terlepas dari tangan bocah tersebut Mungkin bocah itu mimpi pun tidak menyangka kalau Liang Feng Yong tiba-tiba akan menyerangnya Tiba-tiba dia merasa bagian punggungnya kesemutan dan tidak sadarkan diri terkulai di atas tanah Sebelah tangan Liang Feng Yong langsung terulur meraih tubuhnya yang hampir jatuh Dia segera memondong tubuh bocah tersebut Dia takut timbul suara yang akan mengejutkan Tan Ki yang mempunyai pendengaran tajam Baik melancarkan totokan, menyambut nampan maupun meraih tubuh si bocah Semuanya dilakukan dengan hati-hati Perlahan-lahan dia meletakkan nampan tadi di sebuah bangku rotan yang terdapat di ujung koridor Kemudian sepasang kakinya menutul dan dengan gerakan ringan dia membawa bocah tersebut meninggalkan tempat itu Sekali loncat saja, jaraknya mencapai tiga depaan Dalam waktu sekejap metu dia sudah sampai di taman bunga Harum bunga semerbak terendus seiring dengan hembusan angin Setelah memperhatikan sekelilingnya, Liang Feng Yong baru merebahkan bocah itu dibalik sebuah gunung-gunungan yang dibuat sebagai dekorasi taman tersebut Dia tahu saat ini para hadirin sedang berkumpul di ruang pertemuan Sedangkan sebagian yang lainnya dikumpulkan dekat ruang peristirahatan karena terkena racun ganas Dalam waktu yang singkat tidak mungkin ada orang yang muncul di taman bunga ini Perlahan-lahan dia meletakkan bocah itu di atas tanah Sepasang matanya yang jeli menatap bocah itu lekat-lekat Seakan sedang menilai setiap lekuk tubuh dan wajah anak tersebut Perlu diketahui bahwa orang-orang zaman itu rata-rata bertubuh tinggi besar Meskipun pelayan itu baru berusia 14 tahunan Tetapi karena tubuhnya yang bongsor, dia jadi terlihat lebih tua dari usia yang sebenarnya Apalagi wajahnya yang demikian putih bersih Benar-benar membuat orang yang melihatnya merasa gemas jalan darahnya ditotok oleh Liang Feng Yong Dengan demikian kesadarannya hilang Dalam sekejap mati saja, pakaiannya sudah dibuka oleh gadis itu Bentuk tubuhnya kekar, wajahnya yang terlelap dalam tidur sungguh manis dipandang Liang Feng Yong yang memandangnya sampai merasa tegang Keringatnya bercucuran Tangannya gemetar dan geirah dalam dadanya meluap-luap Semacam perasaan yang aneh membaur dalam hatinya Sekian lama dia memandangi bocah itu dengan termangu-mangu Tiba-tiba dia melonjak bangun dan menindis tubuh anak itu Kulit mereka saling bersentuhan Dia merasa seperti ada aliran semacam kilat yang menyambar dirinya Sekonyong-konyong tubuhnya menggigil dan pikirannya menjadi agak sadar Dia langsung melonjak bangun Liang Feng Yong mengangkat tangannya dan menepuk kepalanya sendiri Mulutnya menggumam seorang diri Mengapa aku demikian rendah? Bukankah aku bisa mencelakai seorang anak yang baru tumbuh dewasa? Setelah mendapat nasihat dari adiki dan menerima warisan dari suhu Ternyata aku masih belum berubah juga Ya Tuhan, apakah aku Liang Feng Yong sejak lahir memang telah ditakdirkan menjadi perempuan Jalan air mata yang sebesar kacang kedelai terus menetes membasai pipinya Dia merasa apapun yang ada di hadapannya menjadi samar-samar Tanpa sadar dia teringat setengah bulan yang lalu Sempat mengorbankan diri demi tanki di taman bunga keluarga liu Mengingat ketampanan dan kegagahan anak muda itu Hatinya kembali tergetar Dia merasa bingung dengan keadaannya sendiri Padahal dia sempat tersadar dan bertekad untuk berubah Mengapa di saat seperti ini Hampir saja dia tidak dapat menahan diri dan melakukan hal yang rendah itu? Dengan demikian, pikirannya kembali melayang ke masa Di mana dia bertualang mencari kesenangan setiap malam Perbuatannya begitu rendah Meskipun di saat menjalankannya dia sempat mendapatkan kepuasan lahiriah Tetapi setelah semuanya berlalu, dia tetap merasa jiwanya kosong melompong Dia malah merasa begitu kesetian seakan dia tidak pernah mempunyai siapa-siapa di dunia ini Apabila saat ini dia tidak bisa mengendalikan hasrat dalam hatinya dan tetap melakukan perbuatan yang rendah itu Setelah bocah itu tersadar, tentu seluruh bukit itu akan gempar mendengar perbuatannya Namun, haruskah demi kesenangan sekejap Dia mesti membunuh anak yang tidak berdosa itu agar tidak membuka mulut Semakin dipikirkan, Liang Feng Yong semakin bimbang Semakin lama perasaannya juga semakin takut Untuk sesaat benci dan menyesal berbaur menjadi satu dalam hatinya Dia benci kepada dirinya sendiri yang masih belum berubah juga Di samping itu dia juga menyesali apa yang hampir dilakukannya Tiba-tiba tangannya diangkat ke atas kemudian dia menempeleng pipinya sendiri keras-keras Angin bertiup semilir, air matanya yang mengandung penyesalan tidak terkatakan terus mengalir membasahi pakaiannya Dia juga menghentakan kakinya di atas tanah dengan kesal Setelah menangis beberapa saat, cepat-cepat dia mengenakan kembali pakaian si pelayan cilik itu Kemudian kakinya menendang membuka totokan pada jalan darahnya Dalam waktu yang hampir bersamaan, tubuhnya berkelebat pergi secepat tilat Meskipun pikirannya sudah sadar kembaji Tetapi untuk sesaat dia masih merasa bingung menentukan arah yang harus ditujunya Hatinya juga merasa agak berat seakan baru saja kehilangan suatu benda yang disukainya Dengan perasaan hati yang galau, tanpa sadar dia kembali lagi ke kamarnya sendiri Tetapi dia seperti menghindarkan diri dari sesuatu sehingga kamarnya sendiri pun tidak berani dimasukinya Tanpa tujuan yang pasti dia meneruskan langkah kakinya Ketika dia melewati kamar tanki, tiba-tiba terdengar suara bisikan yang mesra Tidak syak lagi sepasang suami istri itu sedang bersendagurau dengan gembira Hatinya kembali tergetar Tiba-tiba saja dia mempercepat langkahnya dan lari meninggalkan tempat itu Beberapa saat kemudian, dia sudah sampai di ruang pertemuan Meskipun telah lewat beberapa waktu, tetapi wajahnya masih merah padam Tentu saja Tian Bu Cu tidak tahu bahwa dia tadi sempat pergi kemudian kembali lagi Sedangkan keadaannya sudah berubah banyak Tetapi dia merupakan seorang tokoh yang sakti Sejak melihat sepasang alis Liang Fu Yang Yang menunjukkan kegeirahan yang berkobar-kobar Dia langsung tahu bahwa perempuan itu sedang terbangkit nafsu birahinya Namun wajah Liang Fu Yang Yang menyiratkan ketakutan dalam itu justru membuatnya bingung apa yang telah terjadi Sepasang matanya yang menyorotkan sinar tajam terus memandang diri Liang Fu Yang lekat-lekat Melihat tampangnya yang berwibawa itu, jantung Liang Fu Yang semakin berdebar-debar Rasaannya menjadi tidak tenang seperti orang yang menunggu jatuhnya hukuman Tiba-tiba terdengar Yibun Siusan berkata, harap Toti yang mengajak muridmu itu kembali ke kamar Sore nanti kita akan menguras banyak tenaga menghadapi golongan Lem Hei dan Si Yeu Setidaknya kita perlu istirahat yang cukup agar semangat dapat terjaga Tian Bu Cu merangkapkan sepasang tangannya memberi salam Kemudian dia yang membalikan tubuh meninggalkan tempat itu Justru karena perkataan Yibun Siusan, Liang Fu Yang seakan terlepas dari intayan metel Tian Bu Cu yang tajam Cepat-cepat dia mengikuti di belakang suhunya pergi secepat hilat Tian Chong menatap bayangan punggung kedua orang itu sampai menghilang di kejauhan Kemudian dia berkata dengan suara lirih, tua bangka, bagaimana caranya mengurus perempuan ini Sembari bertanya, tangannya menunjuk kepada Kiao Hoon Sikap perempuan ini tenang sekali Meskipun sudah terjatuh ke tangan kita, tetapi dia bukan orang yang mudah dihadapi Apalagi dia seorang perempuan, tentu tidak pantas apabila kau atau aku menggeledah tubuhnya Oleh karena itu, aku rasa sebaiknya kita serahkan saja kepada Chiu Chang Po Pokoknya dengan kera lembut atau keras, kita harus berhasil mengetahui di mana dia menyimpan obat penawar racun itu Ini merupakan satu-satunya jalan apabila kita ingin menolong orang secepatnya Chian Chong langsung tertawa lebar mendengar ucapannya Akal yang bagus katanya sembari berjalan ke arah Chiu Chang Po yang sedang memejamkan matanya mengatur pernafasan Sejak jalan darahnya tertotok oleh Tian Bu Chu, Kiao Hoon segera memejamkan matanya dan mendengarkan pembicaraan orang-orang itu dengan seksama Sikapnya begitu tenang dan sejak awal hingga akhir dia tidak mengucapkan sepatah katapun Dia bukan saja tidak memperlihatkan tampang ketakutan, bahkan seakan tidak ambil peduli tentang mati hidupnya sendiri Yibun Siusan dapat merasakan gadis itu sudah mengambil keputusan untuk tidak memperdulikan mati hidupnya sendiri Diam-diam dia merasa kagum sekali Tampangnya yang wajar dan tenang membuat orang tidak menduga bahwa dia sudah bertekad menunggu datangnya malai katel maut Meskipun seorang tokoh berilmu tinggi atau pendekar yang gagah perkasa, biasanya juga merasa gentar apabila tahu dirinya akan mendapat hukuman mati Rasanya tidak mungkin ada yang sanggup memperlihatkan ketenangan seperti gadis ini, pikirnya dalam hati Sesaat kemudian dia memanggil orang-orang yang tidak keracunan untuk mengangkat mayat-mayat yang berseratkan untuk dikuburkan secara layak Sementara itu, dia mengambil beberapa macam obat untuk menahan kerjanya racun agar jangan sampai menyebar ke jantung Kurang lebih memakan waktu dua kentungan, semuanya baru berhasil dibersihkan dan keadaan di tempat itu menjadi pulih kembali seperti sedia kala Tidak lama kemudian, kurang lebih 20 lebih tokoh-tokoh yang memegang peranan penting dan sebagian lagi yang belum keracunan Termasuk Cheng Lain Hang dan Oaye Kukiong berkumpul lagi di ruang pertemuan Si pengemis cilik beserta rombongannya dari angkatan muda tetap berdiri di belakang para ciampuan masing-masing Tampak wajah mereka serius sekali bahkan menyiratkan ketegangan yang tidak terkatakan Mereka seperti sedang menunggu suatu peristiwa besar yang akan terjadi sebentar lagi Suasana di dalam ruangan itu menjadi demikian hening 20 lebih tokoh kelas tinggi dunia bulim duduk di tempat masing-masing dengan wajah kelam Tampaknya mereka merasa gelisah menunggu kehadiran bengcu mereka Kurang lebih sepeminuman teh kemudian, terdengar suara langkah kaki mendatangi Rupanya Tan Ki dan Mei Ling yang masuk ke dalam ruangan itu Pada jarak lima langkah dari meja bundar di depan, tiba-tiba Tan Ki menghentikan langkah kakinya Namun Mei Ling tetap berjalan terus ke depan Setelah mengitari sebuah meja, istrinya itu berdiri di belakang Cheng Lain Hang Sepasang matanya yang indah terus dipusatkan pada diri Tan Ki Hatinya sadar, meskipun Tan Ki sudah meraih kedudukan bulim bengcu Tetapi dia masih harus melewati dua ujian lainnya, yakni kebijaksanaannya dalam memutuskan selatu persoalan dan kecerdasan otaknya berpikir Dengan demikian dia baru dinobatkan sebagai bulim yang resmi Ujian-ujian ini mengandalkan daya pikir yang sempurna, tapi tampaknya Mei Ling mempunyai keyakinan yang besar terhadap suaminya itu Biar bagaimana sulitnya persoalan yang diajukan nanti, Tan Ki pasti berhasil lulus dengan mudah Oleh karena itu, mimik wajahnya tidak menunjukkan kepanikan sama sekali Dia malah mengembangkan senyuman yang manis dan gayanya santai Terdengar suara Yibun Siusan yang berkata dengan nada rendah Dengan usiamu yang begitu muda, kau berhasil mengalahkan sejumlah tokoh-tokoh kelas satu di dunia bulim dan berhasil merebut kedudukan bulim bengcu Oleh karena itu orang-orang gagah yang hadir di puncak bukit toklionghang ini merasa kagum sekali dengan ilmu pedangmu Tetapi setelah aku perhatikan sepanjang hari, caramu menangani persoalan terlalu ceroboh Begitu menghadapi suatu masalah, kau tidak mempertimbangkan segalanya dengan matang dan tidak menggunakan care yang baik untuk menyelesaikannya Apabila membiarkan kau menjabat kedudukan penting ini dan menyerahkan tanggung jawab yang besar terhadap dunia bulim Mungkin akibat perbuatanmu malah ribuan nyawa bisa menjadi korban Apabila setiap tindak tanduk yang kau ambil tidak memakai akal sehat dalam menjalaninya Apakah kau dapat membayangkan bencana apa yang akan terjadi tanki menggeleng-gelengkan kepalanya Dia menyahut tidak tahu Hatinya malah diam-diam merasa heran Biasanya paman ye i bun justru khawatir kalau aku tidak berhasil merebut kedudukan bulim bengcu Mengapa hari ini terus-terusan mempersalahkan dirinya Apabila dia bukan melakukannya dengan sengaja, tanki benar-benar tidak mengerti apa alasannya Baru saja pikirannya tergerak, tiba-tiba terdengar kembali suara i bun siusan Demi kelangsungan hidup dunia bulim kita yang akan datang, terpaksa aku menguji kebijaksanaanmu dalam menyelesaikan persoalan Tetapi dalam bidang yang satu ini, Kok Hua Hang dan Cheong San Suwarik Siung Ketiga Ciampu menjamin bahwa kau dapat melewatinya dengan mudah Aku juga menceritakan bagaimana kau melawan dua laki-laki dan perempuan bercadar di dalam gua Oleh karena itu mereka setuju untuk tidak menguji kebijaksanaanmu Metle, tanki mengesar ke sekeliling ruangan, kemudian mengembangkan seulas senyuman Mengenai kecerdasan pikiran, harap Syok Syok ungkapkan saja biar keponakan mencobanya Meskipun keponakanmu ini orang yang bodoh, tetapi ingin juga mencoba peruntungan Siapa tahu Tian yang kuasa memberikan bantuannya Tadinya aku sudah mempersiapkan dua persoalan mengenai kebijaksanaan dan kecerdasan otak Tetapi agar tidak dianggap memilih kasih, aku merundingkannya terlebih dahulu dengan Tian Bu Chu, Lok Hang dan Cian Cong Lo Ciampu bertiga Akhirnya kami mengambil keputusan untuk tidak menguji kebijaksanaanmu lagi Namun kecerdasan otak, biar bagaimanapun kau harus berusaha melaluinya Apabila keponakan tidak sanggup menjawabnya dengan baik, apa yang akan terjadi tanya tanki Mengikuti perkembangan dan mengambil keputusan secepatnya setiap kali menghadapi masalah Merupakan tindak tanduk orang yang bijak Apabila kau tidak sanggup melakukannya, hal ini bukan menyangkut dirimu saja Tetapi kesejahteraan seluruh bulim Seandainya kau gagal dalam ujian ini, terpaksa kami memilih bulim Beng Cu yang lain Kata-katanya yang terakhir diucapkan dengan tegas Hati orang-orang yang hadir dalam ruangan itu sampai ikut tergetar Semua menolehkan kepalanya melirik sejenak ke arah Yibun Siusan Tetapi karena wajah orang itu selalu ditutup di sehelai cadar Maka orang-orang tidak dapat melihat bagaimana mimik perasaannya saat itu Tanki segera menjura dengan penuh hormat Harap Syok Syokuraikan, kau harus mendengarkannya baik-baik Aku hanya mengucapkannya satu kali saja dan tidak akan mengulanginya kembali Aku mengerti baik Dengarkanlah Beberapa hari yang lalu, ada seorang kakek penjual telur melewati kota Tiang An Tangan kanannya menjinjing sebuah keranjang sayur, entah berapa banyak telur yang terisi di dalamnya Kebetulan dia bertemu dengan seorang nyonya muda Perempuan itu membeli sebagian telurnya dan setengah butirnya lagi Tidak berapa lama kemudian dia bertemu lagi dengan seorang pelayan keluarga hartawan yang kemudian membeli telurnya sebagian dan setengah butirnya lagi Terakhir kembali ada seorang tukang masak, orang itu juga membeli sebagian telurnya ditambah setengah butir lagi Sekarang coba kau tebak berapa butir jumlah telur yang ada dalam keranjang kakek itu sepasang alis tanki langsung berkerut mendengarnya Dia menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal Orang jual telur mana ada yang hanya setengah butir hibun siusan tersenyum simpul Anehnya justru terletak di bagian ini Si kakek tua itu secara berturut-turut menjual telurnya sebanyak tiga kali Setiap kali dia menjual sebagian dan setengah butirnya lagi Kebetulan semuanya habis terjual Orang-orang gagah yang mendengar ucapannya Diam-diam menggunakan hitungan langit, bumi, manusia dan tumbuhan yang biasa terdapat dalam kitab-kitab zaman itu Setelah menghitung beberapa saat, tetap saja menemukan kesulitan Mereka merasa pertanyaan itu tidak terlampau sulit didengarnya Namun ternyata tidak mudah dipecahkan Sebetulnya merupakan sebuah soal yang tidak dapat dihitung dengan rumus biasa Suasana semakin lama semakin menegangkan Mereka menunggu dengan hati berdebar-debar Kurang lebih sepeminuman teh kemudian Sepasang matlah, tanki yang tadinya terpejam merenung Tiba-tiba membuka kembali Kalau menghitung telur, tidak mungkin ada setengah putir Tampaknya dibalik soal ini terselip sesuatu Sekonyong-konyong dia mengulurkan tangannya menepuk kepalanya sendiri Kata-katanya pun terputus Rupanya saat itu, tiba-tiba suatu ilam muncul di benaknya Matanya terpejam kembali Dengan hati-hati dia mengingat-ingat dalam hatinya Sesaat kemudian tampak dia membuka matanya kembali Dengan bibir mengembangkan seulas senyuman Apabila ingin memecahkan soal ini Maka kita harus menghitungnya dengan rumus jari tangan Yakni mulai dari angka 1 Yibun Siusan tertawa lebar mendengar ucapannya Dengan demikian berarti kau sudah tahu rahasia soal ini Begitu kata-katanya diucapkan Semua orang yang hadir di tempat itu Lantas memusatkan perhatian mereka pada diri Tan Ki Tiba-tiba terdengar suara teriakan Tan Ki Aku berhasil menghitungnya Jumlah telur yang ada dalam keranjang si kakek tua itu Semuanya ada tujuh butir Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa jumlahnya ada tujuh butir Wajah Tan Ki merah jengah Dengan malu-malu dia menjawab pertanyaan Yibun Siusan Jawaban dari soal ini perlu dimengerti secara mendalam Tidak mudah diuraikan dengan kata-kata Apabila syok-syok menanyakan bagaimana keponakan dapat mengetahuinya Mungkin tidak mudah menerangkannya secara jelas Jawabannya sudah benar Tetapi coba kau terangkan dengan kaya Baru saja mengucapkan beberapa patah kata Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendatangi Dengan demikian kata-katanya jadi terhenti Begitu pandangan Matu dialihkan Dia melihat seorang laki-laki kekar yang dikenalnya sebagai salah seorang penjaga di depan masuk ke dalam dengan tergesa-gesa Pada jarak lima langkah dari tempat Tan Ki Dia segera menghentikan langkah kakinya Tubuhnya membungkuk dalam-dalam memberi hormat Sute dari kau cupat kut kau mohon bertemu di luar Mendengar laporannya Wajah orang-orang yang hadir dalam ruangan itu langsung berubah Mereka saling lirik kemudian berbisik-bisik antara rekan masing-masing Sepasang alis yibun siusan langsung berkerut ketat Persilahkan dia masuk katanya Selesai berkata, dia langsung berdiri Kemudian dia menyodorkan tempat duduknya untuk Tan Ki dan tersenyum Kau dapat menjawab soal tadi dengan baik Maka orang-orang yang hadir di sini juga merasa puas telah memilih kau sebagai bulim bengcu Harap mulai sekarang ini Dalam menangani masalah apapun kau harus menggunakan akal sehat Jangan memilih kasih, serta tegas dalam memberikan hadiah maupun hukuman Jangan sampai menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh saudara-saudara kita Tan Ki segera menjawab dengan sopan Anak Ki mempersembahkan diri ini untuk dunia bulim Relah berkorban jiwa dan raga demi kelangsungan dunia bulim Apalagi dalam menghadapi pihak lemhe maupun si Ye U Anak Ki rela berkorban apapun asal mereka dapat terusir pulang ke negaranya sendiri Bun Siusan langsung tertawa lebar mendengar perkataannya Sekarang Kim Ye U datang menemui kita sebagai wali dari pihak lemhe Ini merupakan pertama kalinya kau bertemu muka dengan orang ini sebagai seorang pimpinan Kami semua ingin melihat bagaimana kau menghadapinya Baru saja ucapannya selesai Tampak seorang laki-laki bertubuh kurus dan berpakaian putih masuk ke dalam ruangan diiringi seorang pelayan tua Tan Ki segera mengenali orang tersebut sebagai adik seperguruan dari kau cu rekut kau yang bernama Kim Ye U Tampak sepasang tangannya memegang sehelai kartu seperti undangan yang berukuran besar Kepalanya tertunduk, namun langkah kakinya cepat sekali Dalam sekejap metu dia sudah berhenti pada jarak tiga langkah dari tempat Tan Ki Tan Ki melihat jubahnya berkibar-kibar seakan tidak membawa senjata apapun Dia segera mengembangkan seulas senyuman Kambing masuk ke dalam guang wahari mau Apakah tidak takut mendapat hinaan sepasang metu Kim Ye U yang tajam mengedar ke sekelilingnya sejenak Kemudian dia mengeluarkan suara tertawa terkekeh-kekeh Kedatanganku saat ini merupakan utusan Apabila saudara tidak takut dicertawakan orang-orang sedunia Silahkan turun tangan sesuka hatimu sepasang tangannya terulur ke depan Terasa ada serangkum tenaga yang kuat menekan datang ke arah Tan Ki Anak muda itu melihat dia mengerahkan tenaga dalamnya sambil menyodorkan surat undangan di tangannya Diam-diam dia merasa geli Namun kedudukannya sekarang adalah seorang bulim bengcu Perbuatan apapun yang dilakukannya harus serius dan tidak boleh menunjukkan sikap kekanak-kanakan Oleh karena itu bibirnya tetap tersenyum lembut Cai-ha tidak berani menerima penghormatan sebesar ini Tangan kanannya menghibas Gayanya seperti sedang meminta Kim Ye-u tidak perlu banyak adat Tetapi sebetulnya dia telah mengerahkan tenaga dalamnya dan menyambut datangnya kekuatan yang dilancarkan Kim Ye-u dengan keras Dua gulung tenaga yang dasyat langsung beradu saat itu juga Timbul angin yang kencang dan menerpa ke sekitar kedua orang itu Bahkan pakaian beberapa orang yang duduk dekat dengan mereka langsung berkibar-kibar Setelah kedua gulung tenaga beradu Tan Ki tetap duduk di tempatnya semula tanpa bergeming sedikitpun Sedangkan jubah Kim Ye-u melambai-lambai Kakinya goyah dan tubuhnya terhuyung-huyung tiga kali Sampai cukup lama dia tidak dapat menegakkan tubuhnya Keadaannya saat itu seperti orang yang baru minum arak dalam jumlah yang banyak Akhirnya tanpa dapat mempertahankan diri Dia tergetar mundur sejauh tiga langkah Tampak lantai batu di mana kakinya berpijak tadi Sekarang rata dan debu-debu berterbangan kemana-mana Baru saja mengadu kekuatan satu kali Hati Kim Ye-u sudah tercekak tidak kepalang Diam-diam dia berpikir Baru beberapa hari tidak bertemu Rasanya tenaga dalam orang ini sudah bertambah hebat Pikirannya tergerak Terdengar mulutnya berkata Usia saudara masih muda Tetapi tenaga dalam yang kau miliki ternyata sudah demikian tinggi Benar-benar membuat hati ini menjadi kagum Dia segera menyodorkan surat di tangannya ke depan Kemudian terdengar dia melanjutkan kata-katanya Heng-te mendapat perintah dari Su Heng dan Toa Tochu untuk mengantarkan surat ini Harap saudara membacanya kemudian sekalian mengirimkan balasannya Tan Ki langsung menyambut surat itu Dia melihat di bagian atasnya tertulis Menurut berita yang tersebar Saudara berhasil mengalahkan jago-jago lainnya Dan berhasil merebut kedudukan bulim Beng Cu Hal ini benar-benar mengejutkan pihak kami Lagi pula kau langsung menyatakan tentang berdirinya perkumpulan ikat pinggang merah Membaca sampai di sini Tan Ki langsung mengeluarkan suara tawa dingin Cepat sekali berita ini tersebar Selanjutnya dia membaca lagi isi surat tersebut Dengan demikian Kedua Bun Bu Siang serta tiga orang Tong Cu serta anggota dari Kau Cu Perkut kau mengambil keputusan untuk mengunjungi Bukit Tok Riong Hang sore ini Untuk melihat serta meminta pelajaran ilmu dari wilayah Tionggoan yang konon hebat sekali Karena takut mengganggu dan dianggap tidak sopan Maka kami sengaja mengirim Kim Yew sebagai utusan untuk mengantarkan surat ini Sekalian ingin menanyakan apakah saudara setuju dengan Waktu dan tempat yang telah kami tetapkan di bawahnya Tertera tanda tangan Toa Tocu dari Lemhe dan Kau Cu dari Perkut Kau Setelah membacanya sampai selesai Tan Ki segera menyodorkan surat itu kepada Yibun Siusan agar dibaca oleh orang tua itu Bibirnya tetap tersenyum simpul Kalau kalian sudah mengambil keputusan untuk menyerbu Bukit Tok Riong Hang ini sore nanti Buat apa membuat letih tangan sendiri dengan menulis surat ini? Apabila kalian mempunyai kegembiraan seperti itu Tentu saja aku akan mengirimkan juga balasannya Dia langsung memanggil seorang penjaga untuk mengambilkan alat-alat tulis Tanpa menunda waktu lagi dia langsung menggerakkan pip di atas kertas Dan menjawab surat yang dibawakan oleh Kim Yew itu Saudara Sudi menempuh perjalanan yang demikian jauh untuk menyambangi para tokoh dari Tiong Goan kami Tentu saja pihak kami akan menyambut dengan senang hati Dengan demikian kami menyatakan bahwa kami tidak akan bergeser dari puncak Bukit Tok Riong Hang ini Walau kapampun kalian akan datang menyambangi Kim Yew melihat tulisan tangan Tan Ki kokoh dan rapi Namun isinya singkat saja Dalam waktu sekejap Matu dia sudah selesai membacanya Diam-diam dia memaki dalam hatinya Sombong benar ucapan yang tertulis di dalamnya Kim Yew merupakan manusia yang sangat licik Meskipun hatinya mendongkol membaca surat balasan Tan Ki Tetapi dari luar dia menampilkan sikap yang biasa-biasa saja Namun Matu, Tan Ki yang tajam sempat melihat perubahan wajahnya Tan Ki ingin menjaga sikapnya sebagai seorang bulim Beng Cu Dia pun tidak ingin mempermalukan orang ini di hadapan umum Oleh karena itu dia pura-pura tidak tahu dan tetap berkata dengan suara yang lembut Dua negara berunding tidak boleh melakukan kekerasan terhadap utusan yang dikirimkan Aku tidak ingin tersebar berita yang tidak enak didengar atau menyulitkan dirimu Sebaiknya kau pulang saja secepatnya dengan membawa surat balasan ini Tetapi apabila lain kali bertemu lagi, kita sama-sama telah menjadi musuh debu yutan Aku rasa kau sendiri mengerti apa yang harus dilakukan Tan Ki melipat kertas surat itu kemudian menyodorkannya ke hadapan Kim Yew Saat ini jarak antara keduanya hanya setengah depaan lebih Dengan mengulurkan tangan saja dapat mencapai tubuh lawannya Kim Yew melihat Tan Ki mengulurkan tangannya ke depan dengan wajar Seakan tidak berjaga-jaga sama sekali, hatinya sekonyong-konyong tergerak Cepat-cepat dia menarik nafas dan diam-diam mengerahkan seluruh tenaga dalamnya Dia berpikir ingin menggores tangan Tan Ki dengan jarinya yang mengandung racun ketika menyambut surat balasan tersebut Apabila berhasil, goresan luka di tangannya pasti terkena racun dan dalam waktu yang singkat menyebar ke seluruh tubuh serta mati seketika Beberapa hari yang lalu, Kim Yew justru menggunakan jari kukunya yang beracun itu melukai Tan Ki sehingga hampir saja nyawa anak muda itu melayang Begitu pikirannya tergerak, tangannya segera terulur keluar menyambut surat tersebut Sepasang matanya menatap Tan Ki lekat-lekat seakan ingin melihat perubahan wajah anak muda itu Kebetulan pada saat itu, pandangan matanya bertemu dengan sepasang metel Tan Ki yang juga sedang menatap kepadanya Dua pasang metel bertemu pandang, Kim Yew segera merasa bahwa di dalam sinar matanya terkandung kewibawaan yang dalam Sorotannya tajam menusuk, seperti mengandung pengaruh yang tidak dapat ditolak Mimik wajah anak muda itu begitu angker sehingga tanpa terasa hatinya berdebar-debar Pikirannya yang jahat hilang seketika, dia tidak berani meneruskan niat hatinya Tanpa berkata sepatah pun, dia langsung menerima surat balasan tersebut dan memasukkan kebalik pakaian Tetapi saat itu dalam hatinya telah timbul perasaan ngeri sehingga dia langsung membalikan tubuhnya dan berjalan ke depan beberapa langkah Tiba-tiba dia seperti teringat pada suatu persoalan yang besar sekali Tanpa menghentikan langkah kakinya dia menolahkan kepalanya dan mengedarkan pandangan matanya Sepasang alisnya langsung menjungkit ke atas, wajahnya menyiratkan perasaan bimbang Tetapi akhirnya dia meneruskan juga langkahnya meninggalkan tempat tersebut Rupanya ketika dia menolahkan kepalanya tadi, dia merasa tidak menemukan bayangan Kyo Hun di antara para tokoh-tokoh yang hadir di tempat itu Biar bagaimana perempuan itu merupakan matu-matu yang dikirim pihak lemhebun untuk menyelidiki perkembangan di daerah Tionggoan Ilmunya sangat tinggi karena mendapat didikan langsung dari toa tokoh-tokoh Seandainya dalam pertandingan dia tidak sanggup merebut kedudukan bulim bengcu Tetapi berdasarkan kepandainya, paling tidak perempuan itu pantas menyandang gelar pendekar pedang tingkat 9 Kali ini orang-orang yang hadir dalam ruangan merupakan anggota perkumpulan ikat pinggang merah Tetapi sebagai salah seorang peserta pertandingan, seharusnya Kyo Hun juga termasuk anggota perkumpulan itu Mengapa saat ini bayangannya malah tidak kelihatan? Jangan kata orang itu pergi dengan hati bertanya-tanya Tan Ki sendiri sudah dapat memastikan bahwa dia akan menceritakan apa yang dilihatnya kepada Su Heng serta Seng To Chu Setelah Kim Ye-U meninggalkan tempat itu, Tan Ki segera berdiri dengan bibir menyunggingkan senyuman Saat ini waktu masih ada tiga kentungan sebelum sore hari Sahabat-sahabat dari perkumpulan kita ini sebagian sudah terserang racun Mereka tentu saja tidak dapat menghadapi musuh Harap kalian menggunakan waktu yang singkat ini untuk beristirahat agar semangat pulih kembali Pertarungan yang akan berlangsung senja nanti menyangkut nasib dunia bulim kita Chai He hanya mengandalkan bantuan dari saudara-saudara sekalian Belum lagi ucapannya selesai, tiba-tiba terdengar seseorang berteriak menukas Bang Chu tidak perlu rendah diri, pihak Lam He dan Si E U bergabung untuk menyerbu kita Kira mereka licik dan keji Kita pun tidak perlu sungkan menghadapi manusia-manusia seperti itu Meskipun harus bertarung sampai titik darah penghabisan Pokoknya kita lelah mendengar perintah Bang Chu Tetapi, hamba mempunyai suatu masalah yang mengganjal dalam hati Yang mungkin tidak enak didengar apabila diungkapkan Tan Ki melirik orang itu sejenak kemudian tersenyum ramah Silahkan saudara katakan saja terus terang Siaute justru ingin mendengarnya Orang itu merenung sesaat Seakan sedang mencari kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan isi hatinya Beberapa waktu kemudian dia baru berkata dengan perlahan-lahan Meskipun di dalam dunia bulim kita sering terjadi budi dan dendam yang berakhir dengan pembunuhan Tetapi selama ratusan tahun boleh dibilang masih saling memperhatikan Setiap kabar berita cepat tersebar Meskipun orangnya belum pernah bertemu, kebanyakan namanya saja sudah pernah terdengar Hamba sendiri seorang pesilat kasar yang sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia kangung Boleh dibilang banyak hal yang sudah dialami ataupun dengar dari sana sini Dalam pesta yang berlangsung tadi, puluhan rekan kita mati secara mengenaskan karena terserang racun yang dimasukkan dalam arak Walaupun hamba tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan orang-orang itu Namun hati ini tetap merasa pedih melihat mereka mati dengan kira demikian Hamba merasa marah dan seakan menuntut keadilan bagi mereka Oleh karena itu, hamba memberanikan diri menanyakan kepada Beng Cu Entah kira apa yang akan diambil untuk menindak seng pelaku kejahatan tersebut? Mendengar ucapannya, untuk sesaat Tan Ki termangu-mangu Kemudian dia malah berbalik tanya kepada orang itu Bagaimana menurut pendapat saudara sendiri sepasang metu orang itu Mengedar ke sekeliling ruangan dan melihat sekilas kepada orang-orang yang hadir Kemudian dia baru berkata lagi dengan perlahan-lahan Apabila orang itu memang pelaku kejahatan tersebut Harap Beng Cu perintahkan orang untuk membawanya keluar Dan tentukan hukuman yang harus diterimanya di hadapan para sahabat ini Sekaligus menyelidiki di mana obat penawar racun itu disimpan Sehingga kita bisa memberi pertolongan lebih awal kepada rekan-rekan yang sekarat Baru saja perkataannya selesai Terdengar suara-suara yang menyatakan kesepakatan mereka Melihat emosi para anggotanya sudah mulai terbangkit Sepasang alis tan Ki langsung menjungkit ke atas Sejenak kemudian dia sudah pulih kembali seperti sedia kalah Baiklah, saudara boleh persilahkan Ciu Chang Po membawanya keluar Orang itu mengiakan kemudian langsung menghambur pergi Tidak lama kemudian, dia kembali lagi dengan diiringi oleh seorang nenek berambut putih Yakni Ciu Chang Po yang menyeret seorang gadis berpakaian merah Ketiganya masuk ke dalam ruangan dan berhenti pada jarak lima langkah dari tempat duduk Tan Ki Pandangan mati anak muda itu segera dialihkan Dia melihat sepasang pipi Kio Hun yang biasanya mulus dan putih Sekarang sudah membengkak dan penuh dengan guratan bekas tamparan jari tangan Rambutnya acak-acakan Walaupun belum sampai satu kentungan dia dibawa oleh Ciu Chang Po Tetapi tampaknya mendadak saja dia menjadi kurus banyak Wajahnya kuyuh, langkah kakinya tertatih-tatih Tidak diragukan lagi bahwa dia telah dihajar cukup keras oleh si nenek tua bekas gurunya itu Melihat keadaannya, hati Tan Ki terasa serba salah Dia tidak dapat mengatakan bagaimana perasaannya saat itu Entah pilu atau pedih Dia menatap wajah Kio Hun yang bengat itu dengan termangu-mangu Kembali terdengar suara orang tadi berkata kepada Tan Ki Hamba menuruti perintah Beng Cu dan sudah membawa si tersangka utama ke dalam ruangan ini Harap Beng Cu tentukan keputusannya, saat itu Tan Ki sedang mengenang masa lalunya Meskipun suara pembicaraan orang itu sangat lantang Tetapi dia seperti tidak mendengarnya Dia tidak mengucapkan sepatah kata atau bergeming sedikitpun dari tempat duduknya Saat itu juga bayangan Kio Hun yang menempuh bahaya menolong jiwanya Bahkan sampai diusir dari pintu perguruan seakan melintas di depan pelupuk matanya Akhirnya gadis itu terpaksa mencari jalan keluar sendiri untuk mengangkat derajatnya Sehingga dia rela menjadi selir toculam hebun Dari awal sampai akhir, meskipun Kio Hun telah salah langkah sehingga sekarang memetik hasilnya sendiri Tetapi kalau dipikirkan dengan seksama, semua ini timbul akibat dirinya Perlu diketahui bahwa Tan Ki adalah seorang yang berwatak tinggi hati Seorang diri dia berkelana di dunia Kang Ho dan selamanya tidak suka menerima budi orang lain Teringat olehnya cinta kasih Kio Hun yang dalam dan budi yang tidak mudah dilunasi olehnya Hatinya menjadi tertekan Dia merasa harus menolongnya satu kali ini agar hutang-priutang antara mereka menjadi impas Tetapi kesalahannya justru berat sekali Dia menggunakan racun yang ganas dan memasukkannya dalam arak sehingga begitu banyak korban yang jatuh Caranya ini memang terlalu keji Meskipun Tan Ki berniat menolongnya Tetapi mungkin dia tidak sanggup membendung kemarahan orang-orang gagah yang hadir dalam ruangan itu Bahkan kemungkinan masa depannya sendiri akan hancur dan nama besar yang baru berhasil diraihnya jatuh seketika Semakin dipikirkan, hati Tan Ki semakin galau Dia merasa serba salah, entah jalan mana yang harus dipilihnya oleh karena itu Meskipun orang tadi berkata dengan suara lantang, ditelinganya hanya bagai dengungan-dengungan yang tidak jelas Apa yang sebenarnya dikatakan oleh orang itu, dia benar-benar tidak tahu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!